Intro Saya berada di Sanur, Bali untuk menyampaikan kisah inspirasi dari tempat ini Inspirasi pernikahan kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang berjudul A to Z Marriage gitu ya maksudnya A sampai Z itu artinya lengkap sekali bagaimana membangun pernikahan yang bahagia pada zaman-zaman ini berpacaran adalah dua orang yang saling mencintai tepat sekali, tapi pernikahan seharusnya adalah dua orang yang saling bertanggung jawab dan ketika orang bertanggung jawab maka cinta akan dilanjutkan pertanggung jawab, sikap-sikap yang bertanggung jawab itu membuat cinta di dalam pernikahan tetap ada sebagai pria maka dia harus bertanggung jawab sebagai pria sejati yaitu mengambil keputusan, bertanggung jawab ketika dua orang saling mencintai maka akibatnya apa? akibatnya ada anak maka perlu bertanggung jawab untuk menidik anak membesarkan anak, menyekolahkan anak mencari nafkah untuk membiayai sekolahnya itu namanya bertanggung jawab akibat cinta sehingga cintanya tetap berlanjut kenapa? karena ditanggung gitu kan mari belajar menjadi pria sejati yang bertanggung jawab sebagai wanita yang bertanggung jawab tentunya adalah melayani suaminya bertanggung jawab mendidik anak karena bagaimanapun juga pernikahan adalah sebuah keputusan tidak bisa lalu menyesal, lalu tidak bertanggung jawab justru karena menyesal, lalu tidak bertanggung jawab maka cintanya menjadi tidak ada lagi tapi kalau bertanggung jawab, maka cinta itu akan tumbuh maka baik pria atau wanitanya suaminya bertanggung jawab sebagai pria sejati wanitanya bertanggung jawab sebagai wanita yang bijaksana mendidik anak-anak, mengurus anak-anak mengurus makanan waduh pak saya tidak bisa masak nah, kan bisa pakai pembantu, bisa pakai suster tapi tanggung jawabnya ada pada istri sebagai penolong bahkan mungkin suaminya tidak pandai cari duit istri bisa menolong mencari uang tapi suami harus bertanggung jawab dalam hal mengambil keputusan atau misalnya istri yang bekerja ini ada kesalahan tidak boleh menyalahkan dia sudah bantu mencari uang maksudnya disalahkan itu namanya tidak bertanggung jawab karena mari kita belajar menjadi dua pribadi yang bertanggung jawab supaya bisa menjadi dua pribadi yang tetap terus saling mencintai sebagai seorang pria maka tanggung jawabnya bukan hanya sebagai seorang suami tapi juga sebagai seorang ayah karena itu panggilan yang tidak bisa terlewatkan kecuali tidak punya anak tapi secara umum yang punya anak maka seorang pria harus juga menjadi seorang ayah karena seorang anak membutuhkan ayahnya dia butuh figur ayahnya dia butuh dekat dengan ayahnya anak-anak yang hamil di luar nikah narkoba bermasalah kebanyakan mereka yang tidak punya hubungan yang baik dengan ayahnya karena itu mari kita bertanggung jawab nah ketika seorang pria dia bertanggung jawab sebagai seorang ayah maka istrinya kan bahagia gitu kan wah suami saya tanggung jawab dia perhatikan sama anak banyak wanita yang merasa menderita merasa susah merasa sulit karena suaminya gak mengurus anak tapi ketika suaminya juga ikut membantu menangani anak misalnya istri lagi sibuk masak gitu ya anak diajak jalan ke mall kan seneng dia masaknya gak terganggu atau anak-anak diajak pergi ke mall jalan-jalan bermain atau ke pantai mancing nah istri bisa ke salon merawat dirinya itu juga membuat wanita menjadi jauh lebih bahagia ketika seorang suami juga bertanggung jawab sebagai seorang ayah pribadi yang tidak bertanggung jawab itu disebut pecundang gitu ya loser itu menyebalkan sebaliknya orang yang bertanggung jawab itu menyenangkan karena itu kalau suami istri tumbuh sebagai orang yang saling bertanggung jawab baik sebagai pribadi sebagai ayah sebagai ibu sebagai suami suami istri maka tentu hubungannya semakin kuat karena orang-orang yang menyenangkan tinggal bersama karena itu mari kita hidup ini belajar untuk bertanggung jawab di dalam keluarga inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sanur Bali salam bahagia selamat menikmati selamat menikmati